Mau pulsa Rp 20.000 secara gratis? Tonton videonya sampai habis ya Dan jawab pertanyaan pada kolom deskripsi Dan tulis jawaban kalian pada kolom komentar Stay tuned and good luck Atau yang kalian biasa dengar adalah Online shop enikmu Atau online shop abal-abal Nah ciri-ciri seperti apa sih Supplier tipu-tipu itu Ciri yang pertama adalah Si supplier atau online shop tersebut Menjual dengan harga sangat murah Dibanding dengan harga pasar Nah contohnya Kayak yang sekarang lagi viral nih Duster Contohnya harga dasar itu Kisaran sekitar harga Rp 35.000 sampai dengan Rp 50.000 Nah di supplier abal-abal Terus supplier tipu Biasanya menjualnya itu Harganya sangat jauh dari harga pasaran Mereka tuh bisa menjualnya Rp 20.000 atau Rp 25.000 dari harga pasar Selain itu Dia juga bisa menggratiskan Contohnya kayak Beli 5 gratis 1 Nah harganya udah sangat jauh Mereka juga menggratiskan Nah untuk online shop atau supplier Seperti ini nih Yang harus kalian waspadai Karena harganya sangat jauh dari harga pasaran Atau online shop tersebut Atau supplier tersebut Hasil rekomendasi teman kalian Atau teman kalian Sudah pernah membelinya disitu Nah kalian tidak perlu waspada Tapi kalau ternyata Tidak pernah ada rekomendasi dari manapun Kalian hanya ketemu di media sosial aja Nah kalian harus waspada Harus patut untuk mewaspadainya Jangan langsung tergiur dengan harga yang sangat murah itu Yang kedua Menonaktifkan kolom komentar Atau membatasi kolom komentarnya Kita menonaktifkan kolom komentar mereka Atau membatasi kolom komentar mereka Karena biasanya mereka menonaktifkan kolom komentar mereka Supaya tidak ada si korban Yang mengomentari Di kolom komentar mereka Tidak ada customer yang lu Ataupun yang mengomentari Ataupun korban Ya korban mereka di kolom komentar mereka Makanya mereka menonaktifkan Atau membatasi komentar mereka Itu kalian tetap harus mewaspadai Jadi kalau kalian mau beli Kalian lihat kolom komentarnya Kaliannya tuh di nonaktifkan Kalian seharus sangat waspada ya Bila perlu kalian tinggalkan sajalah Supaya seperti itu Cari lagi supplier yang lain Tiga Tidak memiliki real followers Nah kalau misalkan kalian lihat Di media sosial mereka Supplier mereka Kalian lihat supplier mereka Memiliki ribuan follower Puluhan ribu follower Nah kalian tuh sebenarnya Jangan langsung tergiur Begitu saja Tapi kalian tetap harus waspada Karena banyak juga supplier tuh Yang membeli follower Makanya follower mereka tuh Tidak real Follower mereka tuh Ya tidak real Meskipun dia banyak banget Followernya Tapi mayoritas si penipu itu Atau supplier online shop Yang penipu itu Biasanya mereka Memiliki atau beli follower Supaya IG mereka Atau media sosial mereka Meningkir perhatian Si calon pembeli Supplier abal-abal Supplier penipu yang keempat Adalah Yaitu mereka Biasanya menggunakan Bank daerah Misalkan Si supplier tersebut Menggunakan bank daerah Kalian harus tetap waspada ya Jangan langsung tergiur Atau langsung Melakukan transfer aja Gitu Kalau misalkan Dalam melakukan Transaksi transfer Misalkan Si supplier tersebut Mengeluh ini itu Blah-blah-blah Segala macam Terus Pada akhirnya Kalian diminta Nomor kartu ATM kalian Nah Kalian jangan langsung kasih ya Karena dalam Proses Transaksi transfer itu Gak ada yang namanya Harus Mengirimkan Nomor kartu ATM Jadi Kalau misalkan Si supplier tersebut Minta nomor ATM kalian Kalian tidak usah kasih Bila perlu Udah Kalian tinggalkan saja Supplier seperti itu Kalian cari Kalian cari supplier yang lain Jangan sampai Kalian ngasih Nomor kartu ATM kalian Karena Nomor kartu ATM itu Sangatlah privacy Sangatlah pribadi Jangan sampai Orang lain tahu Kalau misalkan Kalian memberikannya Itu bisa disalahgunakan Oleh Si supplier Yang kelima Gonta Ganti nama Akun Kalau misalkan Si supplier tersebut Supplier Tipu-tipu Sering banget Mereka itu Sering Gonta ganti akun Nah Ini yang dimaksud Dengan Gonta ganti akun Contohnya Pada Instagram Ini ya Kalian bisa lihat nih Akun ini Sudah berapa kali Gonta ganti akun Cara ngeceknya Kalian bisa Klik Tiga titik Di atas Lalu klik Tentang akun ini Lalu Kalian Pilih Nama pengguna Sebelumnya Yang paling bawah ini Klik Lalu Lalu akan Keluar Nah Keluar kan Dia berapa kali Gonta ganti akun Dari mulai Dia bikin akun Nama akunnya Pusat Gadget Handphone Gamis Butik Gamis Murah Dilihat kolom Sebelahnya Tulisan 28 November 2019 Dalam sebulan Aja Bulan November 2019 Dia sudah Empat kali Ganti akun Terus Oktober Kebawahnya Juga Sebulan Tiga kali Ganti akun Nah Untuk yang Seperti ini Yang harus Kalian Waspadai Yang keenam Testimoni Dan bukti Transfer Yang Diblur Nah Biasanya Bukti Testimoni Yang dilampirkan Oleh si supplier Berupa Bukti Transfer Karena Untuk Meyakinkan Si calon Pembeli Mereka Melampirkan Testimoni Dalam Bentuk Bukti Transfer Nah Kalau Misalkan Kalian Menemukan Bukti Transfer Punya Si supplier Nama Supplier Dan Nomor Kening Supplier Tersebut Di Blur Kalian Harus Waspada Juga Karena Kenapa Tidak Ada Nomor Kening Supplier Nama Dan Nomor Kening Supplier Yang Diblur Yang Ada Nama Customer Atau Nomor Kening Customer Diblur Tidak Apa Tapi Kalau Misalkan Nama Supplier Dan Nomor Kening Supplier Diblur Nah Itu Tanda Tanya Besar 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 Tidak Tidak Yang Tidak Ada Yang Namanya Testimoni Bukti Transfer Dengan Memblur Nama Si supplier Nama Dan Nomor Kening Si supplier Kenapa Mereka Biasanya Memblur Karena Supaya Tidak Ada Yang Bisa Mengecek Terkening Tersebut Penipu Atau Tidak Makanya Mereka Memblur Nama Mereka Nomor Kening Mereka Supaya Tidak Bisa Terdeteksi Oleh Si Calon Pembeli Seperti Itu Ya Kalau Kalian Terlanjur Menjadi Korban Penipuan Online Shop Kalian Bisa Lapor Di Lapor .go .id Lapor .go .id Lapor Sendiri Kepanjangan Dari Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Kalian Bisa Ngadu Di Situ Kalau Kalian Sudah Terlanjur Menjadi Korban Penipuan Online Shop Supaya Kita Terkena Supaya Kita Nggak Jadi Korban Penipuan Online Shop Caranya Yang Pertama Kalau Kalian Tidak Mau Menjadi Korban Penipuan Lebih Baik Kalian Belanja Online Shop Melalui Market Place Kenapa Market Place Market Place Sudah Ada Yang Bertanggung Jawab Yaitu Market Place Sendiri Market Place Seperti Shopee Lazada Tokopedia Bukalapak Kalian Lebih Aman Berbelanja Langsung Kalian Lebih Aman Berbelanja Langsung Di Market Place Tidak Usah Di Media Sosial Lainnya Yang Kedua Kalau Kalian Ingin Berbelanja Online Shop Di Luar Market Place Kalian Tuh Juga Sebenarnya Wajib Untuk Mengecek Nomor Rekening Nomor Rekening Suplier Tersebut Harus Mengecek Nomor Rekening Suplier Tersebut Karena Bisa Ketau Suplier Tersebut Suplier Penipu Atau Bukan Caranya Adalah Dengan Cara Kalian Ngecek Di Cek Rekening Dot I D Suplier Tersebut Penipu Akan Ada Riwayat Bahwa Nomor Tersebut Nomor Rekening Tersebut Adalah Penipu Apa Rekening Penipu Jadi Kalau Misalkan Ternyata Suplier Tersebut Bukan Suplier Penipu Tidak Akan Terdaftar Di Cek Rekening Dot I Itu Jadi Kalau Kalian Ragu Untuk Berbelanja Online Shop Udah Mendingan Kalian Cek Dulu Rekening Dicek Dulu Rekening Supplier Tersebut Di Cek Rekening Dot I D Atau Kalian Bisa Langsung Berbelanja Di Marketplace Aja Untuk Lebih Amannya Ternyata Suplier Tersebut Gak Punya Marketplace Gimana Kak Nah Kalian Bisa Menanyakan Nih Toko Toko Suplier Tersebut Dimana Kalian Minta Alamat Tokonya Misalkan Kalian Ngecek Kalian Patut Untuk Memuaspadai Kalian Patut Untuk Mencurigai Mendingan Kalian Ganti Supplier Aja Kalian Cari Supplier Yang Lain Aja Dulu Video Saya Semoga Kalian Tidak Pernah Menjadi Korban Penipuan Jual Beli Online Dan Supaya Kalian Kalian Memperbelanja Online Dimanapun Online Media Sosial Manapun Supaya Kalian Bisa Berhati Hati Lagi Harus Bisa Lebih Waspada Lagi Karena Sekarang Banyak Modus Penipuan Ini Di Media Sosial Jadi Kalian Harus Lebih Pintar Lagi Bismarck Dalam Berbelanja Online Shop Syaan Dulu Video Saya Semoga Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Terima Assalamualaikum Warah Wabarakatuh